Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mulinet Jalanan Apa kabar kalian semua Semoga kalian diberi kesehatan Serta dilimpahkan rezekinya Kembali lagi bersama saya Mang Datur di Mulinet Jalanan Pada kesempatan kali ini Mulinet Jalanan ada di Jalan Raya Balaraja Kresek ya Tepatnya Pada kali ini Mulinet Jalanan akan meliput salah satu Pedagang kue basah Ini dia nih Pedagang kue basahnya Mari kita langsung menghampiri Pedagangnya aja ya Sobat Mulinet Jalanan nih Saya sudah sama pedagang kue basahnya nih Ini aneka kue basah ya Banyak rezekan tradisional Ini ada Apa ini Ini ada kue putu mayang Kue lufis Gina kue Ada getuk juga ya Berapaan ini Berapaan 5.400 Boleh campur Semua Campur ya Satu-satu Ini ada apa aja Ini kue apa Campur aja Seperti Itu getuk ya Jarang-jarang yang jualan kue Tradisional Nama ini ya Minta Iya jadi berapa 10 oke nih 10 ya oke sobat ngurinat gana nih saya sudah dapet nih kue basahnya nih ada bermacam-macam kue basah ya kita nanti coba di rumah saja sobat kuliner yang ini dia penampasan kue basah yang kita tadi beli ya ini saya tadi beli ada kue mayang nih terusnya ini ada kue lupis ini ada kelepon terus ada getuk juga dan ini yang kelasnya ada cetil ya ini kue cetil nih ini dia kue cetilnya nih ini kue cetil penampakannya seperti ini ini adalah jajanan pasar ya yang jadul ya yang sudah jarang ditemui ini dikasih gulanya juga nih sama si abangnya tadi ya kita langsung coba aja gimana rasanya ini dia penampakan kue cetil ya yang kita tadi beli kita coba aja kue cetilnya Bismillahirrahmanirrahim oke kita coba nih rasanya itu manis terus ada guli dari kelapanya terus ada kenyal-kenyal gitu satu cup ini lima ribu rupiah ya untuk yang lainnya kalau yang ini tadi lima ribu dapat empat pg ini ada kue lupis ketuk kue mayang sama klepon oke kita tumpahin dulu nih ya gulanya ya gula cairnya ke mangkok ini dia gula cairnya ya kita buka nih kita coba kue mayangnya ini kue mayang ini dia penampakannya kayak mie ya bentuknya eh lingkar ya kayak mie kayak kerupuk kita coba kue mayangnya ya kita cocok ke gula jawa nya gimana rasanya hmm enak ya rasanya sama hmm juga kenyal ada gurih-gurihnya juga dari kelapa terus manis dari gula jawanya ini kita coba lagi nih kue lupisnya ya ini kue lupis ini bentukannya seperti ini itu kayak dari beras ketan nih kayaknya ya kita coba kue lupisnya kita potong dulu ya ya originalnya gimana hmm masanya itu gurih ya kita pakai gula jawa hmm gurih manis menjadi satu ini kue lupisnya kita coba yang getuknya ini getuknya kalau getuk mungkin udah familiar ya kalian semua tau rasanya gimana ini getuknya kita coba hmm enak juga getuknya ya nah ini yang terakhir telepon nanti kita makan di telepon mungkin banyak juga yang jualan kita nanti coba oke sobat mengerjalanan eh sekian liputan kali ini dan jangan lupa dukung terus channel mengerjalanan dengan cara like comment share dan subscribe oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih